Halo assalamualaikum apa kabar semuanya sahabat-sahabatku semoga selalu sehat ya Nah di video kali ini aku membuat misop medan dan ini lakainya sangat enak sekali Memang namanya misop ya teman-teman tapi misop itu tidak selalu pakai mie ya kalau disini Ada yang pakai kue kiaw atau juga bimun seperti aku ini Nah ini mungkin udah agak dingin ya karena tadi sumpah Dan ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat misop medan ada setengah kilogram bakso ayam Nah ini bakso ayamnya udah matang ya teman-teman dan sebelumnya aku sudah pernah bikin tutorial cara membuat bakso ayam Untuk kuah kaldu kita juga memerlukan setengah kilogram tulang ayam dan juga satu potong utuh Ayam bagian dada ini sebelah ya Untuk dimasukkan ke kuah kaldu kita memerlukan daun seledi dan juga daun bawang Ini daun seledinya dan juga daun bawang 3 batang ya teman-teman Kita juga pakai 1 buah tomat Dan untuk bumbu yang akan kita haluskan ada 4 siung bawang merah 50 gram bawang putih dan 3 butir kemiri Nah kalau teman-teman mau kuahnya itu bening gak usah pakai kemiri ya Karena kalau pakai kemiri kuahnya jadi keruk Dan juga untuk rempahnya ada 1 potong Kayu manis, 2 bunga lawang dan juga ada 5 buah kapulaga Nah ini rempah aja jadi gak dihaluskan ya bahan 3 ini Yang akan kita haluskan bawang putih, bawang merah dan juga kemiri saja Untuk bumbu-bumbu ada 3 sendok teh kaldu ayam Setengah sendok makan garam dan 3 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh gula putih, gula pasir ya Sekedar aja untuk menangkah rasa, gak usah terlalu banyak gunanya Dan juga kita memerlukan minyak goreng tentunya ya untuk menggoreng bumbu Dan ini bahan-bahan untuk pelengkapnya ada bihun jagung Nah ini bihun jagungnya udah siap pakai ya teman-teman, udah matang Tentunya kita memerlukan sambal ya Ini dari cabai rawit, 1 siung bawang putih Direbus dan juga dihaluskan, kasih air secukupnya dan juga kasih garam Kita juga memerlukan irisan daun seledri dan juga bawang merah goreng ya Tidak lengkap rasanya kalau kita mau makan misop itu kalau gak ada kerbuk merah ya teman-teman Ini seperti wajib ya kalau di makanan atau dimasakkan misop medan itu Dan sekarang kita mulai memasak Masukkan minyak goreng secukupnya, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan Ada bawang merah, bawang putih dan juga kemiri Dan ini aku bumbunya gak diulek ya teman-teman, tapi aku blender Dan jangan lupa masukkan juga bumbu rempahnya Lalu tumis bumbu sampai harum ya teman-teman Dan setelah bumbunya harum, kita masukkan ayamnya ya Ini tulang dan juga ayam dada yang separuh ini ditumis-tumis Tumis sampai layu ya teman-teman Dan selagi kita menumis ayamnya Teman-teman siapkan 4 liter air didihkan di panci Untuk merebus kaldu ya teman-teman Untuk membuat kaldu, tapi sekalian dada ayamnya juga kita rebus juga ya Dan sekarang ayamnya kita masukkan ke airnya ya teman-teman Masukkan ayamnya dan teflonnya itu masih banyak sisa-sisa bumbu ya teman-teman Nanti kita kasih air, kita bersihkan lagi ya Jangan sampai dicuci ya kalau udah seperti ini teflonnya Karena tadi memang aku gak kasih air ya teman-teman Pas numis-numis itu Biar lebih cepat ya Karena kalau dikasih air lagi pasti Kompor aku jadi kotor kemana-mana ya Nyifrat-nyifrat nanti airnya Makanya aku biarin Tapi aku bersihkan ya Kasih air Dan kita masukkan lagi Ini kan sisa bumbu-bumbunya masih banyak Jangan lupa tambahkan juga daun seledi, daun bawang dan juga tomatnya ya teman-teman Jangan lupa masukkan bumbu-bumbu halus Dan ini silahkan untuk diicip-icip ya teman-teman Kalau kurang garam atau kurang merica silahkan ditambahkan Aduk sampai merata dulu Didihkan, kecilkan api Ini didihkan selama 30 menit ya Agak lama sedikit gak apa-apa Biar sari-sari dari tulangnya keluar Dan setelah 30 menit direbus Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini udah sangat harum sekali Wow ini sangat cocok ya Dan buat aku ini setengah sendok makan udah cukup ya teman-teman Karena aku gak suka asin Nah ini yang dadanya kita angkat Kita akan menggorengnya ya Tapi untuk tulang-tulang yang lain dibiarkan juga gak apa-apa Dadanya aja kita angkat Kita akan goreng Setelah dada ayamnya digoreng Kita siap untuk meracik misopnya ya teman-teman Dan seperti ini saran untuk penyajiannya ya teman-teman Dan ini semua bahannya udah mateng Bihun dan juga baksonya udah mateng ya Sampai jumpa di video selanjutnya Taburi dengan seledri Nah ini kalau teman-teman gak suka daun seledri Boleh di skip ya Gak apa-apa gak pake juga Tapi kalau aku sih Lebih wangi ya Lebih enak Kalau makan sok-sok itu Pake daun seledri Wah mantep banget Lalu tambahkan sesukupnya bawang goreng Dan juga kita suir-suir ayam yang sudah digoreng Oh ini enak banget ya Lengkap pokoknya Ada ayam goyengnya Wow Dan setelah ayamnya disuir-suir Ini udah siap Tinggal kita kasih kuah kaldu Tambahkan cabai Dan juga tambahkan kerupuk Dan misopnya sudah jadi Wow Sangat harum Dan juga sangat enak sekali ya Seger banget Ini juga akan aku langsung review ya teman-teman Dan ini ada yang kurang Teman-teman harusnya itu Pake tahu yang warna coklat Nah itu kan Sebenernya juga Mau pake atau enggak Juga gak masalah ya Itu tergantung kita Mau pesennya seperti apa Nah ini kebetulan aku itu Gak ada ya di pasarnya Jadi daripada kan Sudah dibuat nih bakso nya ya Teman-teman kalau untuk bakso ayamnya Mungkin boleh dilihat Nanti ada yang lewat disini Atau disini ya mungkin Dan seperti apa rasanya Silahkan dibuat di rumah ya Dan ini aku akan cobain dulu Tidak dibuka sampai habis ya Dicobain sedikit saja Seperti kata Ini kalau disini Misop Medan itu udah Sangat mantap sekali ya Dan aku ini diajarin sama Langsung Sama Pak D Yang Di pasar rame Yang dua buku di pasar rame Sudah sangat terkenal sekali Kalau disini Teman-teman Kalau ke pasar rame Boleh dicari Pak D Cuma Dukang buku yang sangat enak sekali Dan Sudah terkenal ya Sekali Terima kasih Bapak ya Bismillahirrahmanirrahim Sangat enak Dimakan teman-teman Sudah lama sekali ya Aku tidak ada di video Karena memang Sangat sibuk sekali Dan Bikin videonya itu Buru-buru teman-teman Jadi Tidak sempat direkam Jadi mohon maaf sekali ya Kalau aku jarang-jarang Ada di videonya Terima kasih silahkan teman-teman dicoba di rumah ya ini rasanya udah sangat pas sekali aku juga sebelum nge-review ini coba berkali-kali dan beli disana disini ya kan banyak banget tuh yang diualan disini miso beberapa gaya apa yang diualan itu dia beli disini disana gitu aku baru setelah itu dicoba sendiri belajar bumbunya dan ternyata sepertinya lebih enak ya oh ini agak-agak malu ya aku takut dikritik nanti sama yang kamera dia udah kedip-kedip mungkin karena udah lama nggak muncul di video ya jadi aku agak gugup jadi sambil aku makan basonya cukup sekian dulu ya teman-teman terima kasih banyak sudah nonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like comment share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe dan buat yang baru gabung juga di TTM channel baru nonton channelnya TTM terima kasih banyak jangan lupa subscribe ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton video selanjutnya